Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan pastinya datang semangat. Jadi di kesempatan video ini kita akan melanjutkan daripada progres pemerjaan tank berlindungan biskus kita, di mana di sini kita akan melakukan proses pemasangan daripada sistem pemudaraan ataupun sistem oksigen dengan menggunakan sebuah alat yaitu aerator ataupun air kompresor. Nah jadi di sini saya baru beli sebuah air kompresor, untuk merknya boleh teman-teman lihat ya. Ini tipenya aku 208, ini dayanya 25 watt. Oke langsung kita buka, kita akan lihat isi dalamnya. Nah teman-teman ini isi dalamnya, kita buka. Nah di sini ada buku panduan. Kotak sudah kosong, kita singkirkan dulu. Ini kita lihat bukunya dulu. Ini tadi aku 208. Dan di sini teman-teman, untuk alat ini sendiri banyak sekali serisnya, boleh teman-teman lihat. Yang kita gunakan adalah aku 208. Kita lihat sebentar. Oke, ini mesin kompresornya cukup kecil sekali. Ini seperti blok mesin ya teman-teman. Kemudian di dalam sini, di sini kita mendapatkan pipa pembagi udara seperti ini. Kemudian ada selang. Ada selangnya. Dan di sini ada konektor. Nah ini teman-teman, kita pasangkan juga ya. Nah ini teman-teman. Air kompresor ini boleh teman-teman lihat outputnya adalah 45 liter per menit. Jadi lumayan kuat ya teman-teman. Pertekanan tingkat kebisingannya boleh teman-teman lihat di sini. Ini 0,015 MBPA. Oke, mari kita akan coba. Ini kita hubungkan ke listriknya. Tanpa beban seperti ini teman-teman cukup bisin sekali. Namun ini tanpa beban ya. Nah ketika dihubungkan ke selang, suaranya seperti ini. Lumayan silent. Dan mungkin nanti ketika udaranya sudah kita bagi-bagi ke akuarium, maka suaranya akan kira-kira seperti ini. Nah ini cukup silent sekali. Nah seperti ini suaranya setelah kita hubungkan ke pembagi udaranya. Nah ini cukup silent sekali. Nah jadi udara akan disedot melalui lubang yang ini. Dan akan dikeluarkan dari depan sini. Baiklah teman-teman, alat ini nanti akan kita coba gunakan untuk menyuplai oksigen di tank berdiri kandesik kita. Segaligus dengan tank-tank kita yang lainnya. Semoga saja alat ini dikuat ya teman-teman. Dan untuk peletakannya nanti akan kita letakkan di pojok sana. Dengan menggunakan pipa setengah nanti, kita akan sambungkan ke mari. Dan akan kita hubungkan ke masing-masing akuarium dengan menggunakan selang aerator beserta dengan konektornya. Sekarang akan saya coba tunjukkan bahan-bahan lainnya maupun peralatannya yang akan kita gunakan untuk memasang alat ini teman-teman. Teman-teman, untuk bahan-bahan lainnya, di sini ada beberapa keram impus yang nanti akan kita gunakan untuk mengatur besarnya udara yang keluar dari selang. Kemudian ada selang aerator. Ada konektor selang aerator. Kemudian untuk peralatan dan bahan lainnya, di sini juga ada expense nail yang akan kita gunakan untuk memaku ataupun menempelkan pipa setengah incinya nanti ke tembok. Lalu ada beberapa clamp seperti ini. Lalu ada bore dan ada soket. Soket T maupun soket L. Dan tentunya ada lemnya. Untuk pipa yang kita gunakan itu masih di luar. Nanti akan kita potong-potong sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti aeratornya akan saya posisikan di sana, di ujung sana. Kemudian kita akan hubungkan dengan menggunakan pipa dari atas. Pipanya akan sampai kemari. Dan dibagi-bagi dengan menggunakan selang aerator ke masing-masing akwarium yang ada di sini. Semoga saja kuat dan cukup. Kalau misalnya nanti tidak kuat ataupun tidak cukup, maka aerator yang sama akan tetap kita gunakan. Oke teman-teman, mari langsung saja disimak videonya. Terima kasih telah menonton! 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 malam hari ya teman-teman ini saya ambil di malam hari lalu kita beralih ke akuarium yang berada di sini nah ini gelombung udara nya juga sudah berjalan ya teman-teman yang tank ikan predator kita ada SR di sini dengan pikok bas gelombung udara juga sudah berjalan untuk biskus yang bagian bawah nah disana juga sudah berjalan ya teman-teman oke kita lanjut tank manfish disana juga sudah berjalan lalu tank ikan diskus kita yang sedang gendong nah ini kondisinya seperti ini oksigen juga sudah berjalan di sana kemudian tank selanjutnya nah disini juga udaranya sudah berjalan tank yang dibawah piranha nah disana juga udaranya sudah berjalan teman-teman disini kita sudah menyufly oksigen ke semua akuarium yang berada di sini dengan menggunakan kompresor udara yang tadi Hai jadi satu kompresor udara untuk semua akuarium yang berada di sini teman-teman Hai aerator yang merek Amara yang tadi yang disini sudah kita lepas jadi hanya mengandalkan satu kompresor udara saja penginstalasiannya seperti ini teman-teman dari ujung sana teman-teman dari ujung sana itu saya beri pipa setengah sampai kemari kemudian di pipas ini saya bagi bagi udaranya dengan menggunakan kerana aerator ataupun konektor selang aerator sehingga udara akan merata masuk ke akuarium yang yang berada di sini teman-teman jadi saya rasa cukup kuat ya teman-teman dengan mesin yang begitu kecil yang tadi mampu untuk semua akuarium yang berada di sini baiklah teman-teman jadi sampai di sini dulu yang bisa saya seringkan di kesempatan video ini semoga dengan adanya video ini teman-teman makin terinspirasi untuk melakukan sebuah penyetapan oksigen di akuarium teman-teman dengan menggunakan satu kompa udara saja seperti yang saya gunakan pada saat ini nah teman-teman di sini saya bukan endorse ya teman-teman di sini saya hanya berbagi pengalaman saja kepada teman-teman semuanya jangan lupa tetap dukung channel kita ini dengan cara di like di subscribe bagi yang belum subscribe dan dibagikan ke sosial media yang teman-teman punya semuanya sampai jumpa teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video kita dan salam sukses selalu selamat menikmati